poin yang kedua belas tentang kerendahan hatinya sallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Amir radiyallahu anhu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya berbicara lalu tiba-tiba dia gemetar ketakutan maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tenangkan dirimu sesungguhnya aku bukan seorang raja aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan daging dendeng poin yang ketiga belas membantu keluarganya Aswad bin Aziz rahimahullahu ta'ala pernah berkata aku dahulu pernah bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah maka Aisyah pun menjawab beliau selalu membantu keluarganya dan jika datang waktu sholat maka beliau keluar untuk melaksanakannya poin yang keempat belas sikap acuhnya terhadap perilaku orang-orang jahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidakkah kalian takjub kagum bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku dari caci maki Quraish dan laknat mereka mereka biasa mencaci maki orang yang tercela dan melaknat orang yang tercela sedangkan aku adalah Muhammad orang yang dipuji poin yang kelima belas kejujurannya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan ucapannya poin enam belas akhlaknya terhadap pelayannya Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sepuluh tahun demi Allah selama itu beliau tidak pernah berkata uff hush kepadaku dan tidak pernah beliau menegur yang telah kukerjakan dengan mengatakan kenapa kau lakukan ini dan itu dan terhadap pekerjaan yang belum kukerjakan tak pernah beliau mengomentari kerjakanlah begini dan begitu poin yang ke tujuh belas beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan dirinya dengan para sahabatnya dan beliau sangat berlapang dada Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid kemudian masuklah seorang lelaki yang datang mengendarai unta lalu ia memberhentikan untannya di masjid dan mengikatnya kemudian dia bertanya siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di antara mereka maka kami menjawab ini dia lelaki berkulit putih yang sedang bersandar lalu lelaki itu pun berkata kepada beliau wahai ibnu abdil mutalib maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya aku menyambut panggilanmu kemudian lelaki itu pun berkata wahai Muhammad aku akan bertanya kepadamu tentang suatu hal yang membuatmu terganggu maka janganlah engkau marah kepadaku karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sampaikanlah apa yang engkau ingin tanyakan lalu ia pun berkata aku bertanya kepadamu tentang nama Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu apakah benar Allah yang mengutusmu kepada seluruh umat manusia lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab iya benar lalu ia berkata kembali aku bertanya kepadamu demi Allah apakah benar Allah yang memerintahkanmu agar kami mendirikan solat lima waktu sehari semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab iya benar lalu ia berkata kembali aku bertanya kepadamu demi Allah apakah benar Allah yang memerintahkanmu agar kami berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab iya benar lalu ia berkata aku bertanya kepadamu demi Allah apakah benar Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil sedekah artinya zakat dari orang yang kaya diantara kami lalu engkau bagikan kepada orang miskin diantara kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab iya benar lalu laki itu berkata aku telah beriman kepada semua ajaran yang engkau bawa dan aku adalah utusan dari kaumku yang ada di belakangku namaku Dhimam ibn Tha'labah salah seorang kerabat bani Sa'ad ibn Bakr poin yang ke-18 rotinya Aisyah radiyallahu anha berkata keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang karena makan roti gandum dalam dua hari berturut-turut hingga beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala poin ke-19 kezuhudannya terhadap dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud ini menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga tiga malam kemudian aku mempunyai satu dinar darinya kecuali satu dinar tersebut akan aku gunakan untuk membayar hutangku atau aku akan memberikannya kepada hamba Allah begini, begini, dan begini poin yang ke-20 Aisyah radiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat keji poin yang ke-20 tidak mencacimaki Aisyah radiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat keji tidak pula mengucapkan kata-kata kotor tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan akan tetapi beliau memaaf beliau adalah pemaaf dan pengampun poin yang ke-21 tidak menyentuh tangan wanita Aisyah radiyallahu anha pernah berkata tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahrumnya sama sekali poin yang terakhir tempat tinggal dan makanan pokoknya Umar radiyallahu anhu berkata suatu ketika aku masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang tidur di atas tikar aku pun duduk lalu beliau menurunkan kainnya dan beliau tidak memiliki selain kain tersebut aku melihat tikar tersebut membekasi tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam lalu aku melihat lemari makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku hanya melihat segenggam gandum sekitar satu saw dan kulit seukuran itu pada sisi lain kamar beliau hanya saja kulit tersebut belum disamak Umar radiyallahu anhu berkata tak kuasa aku menahan air mataku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang membuatmu menangis wahai ibnul khattab lalu aku pun menjawab wahai nabi Allah bagaimana mungkin aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di atas tubuhmu dan lemari makananmu tidak berisi kecuali yang aku lihat ini sedangkan disana kaisar romawi dan persia bersenang-senang di kebun-kebun dan sungai-sungai mereka padahal engkau adalah utusan Allah dan manusia pilihannya dan ini tempat penyimpanan makananmu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tegas wahai Umar tidakkah engkau ridho bagi kita kesenangan akhirat dan bagi mereka kesenangan dunia lalu Umar pun menjawab ya aku ridho wahai Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati